Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada yang terhormat Ibu dokter apotekar Siska M. Pong Serta kepada rekan-rekan apotekar 34 Yang kami banggakan Halo apotekar muda Perkenalkan kami dari kelompok 3 Yang akan membahas terkait penyakit hepatitis Dimana kelompok kami terdiri dari Alfie Wahyu, Ainur Rahma, Anastrezah Arun Dini Sukma Amalia Amiruddin Anissa Nurul Wijaya Adila Monika Sindi Yun Kennedy Utami Dewi Yanti Nursevti Pada kesempatan kali ini Kami dari kelompok hepatitis Akan membahas mulai dari Fungsi hati, klasifikasi hepatitis Patologi hepatitis Manifestasi klinik hepatitis Tujuan terapi hepatitis Pencegahan, algoritma pengobatan Tanpa skirosis Algoritma pengobatan dengan Syrosis Pengobatan Terapi farmakologi Perbandingan tipe hepatitis Dan studi kasus Sebelum kami membahas mengenai Hepatitis Disini kami akan sedikit membahas Mengenai organ yang berkaitan dengan Hepatitis Yaitu organ hati Hati sendiri merupakan Kelenjar terbesar dalam tubuh Berat rata-ratanya sekitar 1.500 gram Atau 2% berat badan orang dewasa normal Hati memiliki dua lobus utama Yaitu kanan dan kiri Sirkulasi hati sendiri memiliki Dua sumber suplai darah Dari saluran cernah Dan dari limfa Melalui vena porta hepatica Voluma total darah yang melewati hati Setiap menitnya Adalah 1.500 mili Selanjutnya adalah fungsi utama dari hati Yang pertama adalah Membentuk dan mengekskresi empadu Kemudian ada sebagai tempat Penimbunan vitamin dan mineral Sebagai tempat gudang darah dan filtrasi Kemudian sebagai detoksifikasi Sebagai tempat metabolisme dari Karbohidrat, steroid, lemak, dan protein Selanjutnya adalah hepatitis Hepatitis adalah penyakit peradangan pada hati Hepatitis bisa disebabkan oleh infeksi virus Atau kebiasaan mengkonsumsi alkohol Dan penggunaan obat-obatan tertentu Jenis-jenis hepatitis ada Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C, Hepatitis D, dan Hepatitis E Hepatitis A penularannya melalui makanan atau minuman Yang terkontaminasi oleh si penderita Untuk Hepatitis B dan Hepatitis C Penularannya melalui kontak langsung dengan cairan tubuh si penderita HBV dan HCV Untuk Hepatitis D penularannya melalui darah dan cairan tubuh Dan untuk Hepatitis E penularannya melalui lingkungan yang memiliki sanitasi yang buruk Faktor-faktor resikonya adalah kurang menjaga kebersihan Berbagi penggunaan barang pribadi dan jarum suntik dengan orang lain Melakukan sex tanpa kondom dengan penderita hepatitis Memiliki penyakit infeksi akut dan kronis Memiliki riwayat hepatitis dalam keluarga Fase-fase hepatitis sendiri Ada masa inkubasi virus antara 28 hari dan 90 hari Bahkan bisa 180 hari Gejalanya tidak muncul pada tahap awal Kemudian akan muncul hepatitis akut dengan gejala mual dan muntah Jika ditangani dengan baik Gejala akan hilang dan pasien dinyatakan sembuh Jika tidak hepatitis akut dapat berkembang menjadi hepatitis kronis Dan hepatitis kronis dapat menyebabkan cirosis dengan pembesaran limpa Pengobatannya sendiri ada interferon Menghentikan penyebaran virus dan mencegahnya kambuh Ada imunosupresan mengatasi hepatitis yang disebabkan penyakit autoimun Kemudian ada obat antivirus Menghambat pertumbuhan dan perkembangan virus Dapat juga dilakukan transpalasi hati Jika pasien mengalami kerusakan hati Fakta-faktanya 1,4 juta orang terinfeksi hepatitis A 410 juta orang di dunia mengidap hepatitis B dan C 1,5 jutanya meninggal setiap tahun 130 juta orang Asia mengidap hepatitis B dan C Hampir 0,5 juta kematian per tahunnya 28 juta orang Indonesia mengidap hepatitis B dan C 14 juta berpotensi menjadi kanker 20 juta infeksi HIV di seluruh dunia Dan menyebabkan 44 ribu kematian Definisi dari hepatitis A Hepatitis A merupakan suatu penyakit yang disebabkan masuknya virus hepatitis A atau HAV ke dalam tubuh dan kemudian menyerang organ hati Cara penularannya melalui jalur fekal oral Sanitasi lingkungan yang buruk Makanan dan minuman yang telah terkontaminasi HA Dan terlalu banyak mengkonsumsi alkohol Masa inkubasi rata-rata 28 hari dengan kisaran 15-50 hari Akut umumnya 2 bulan Dan pemulihan 12 minggu Hepatitis A Definisi dari hepatitis A adalah Suatu penyakit yang disebabkan masuknya virus hepatitis A atau HAV ke dalam tubuh dan kemudian menyerang organ hati Cara penularannya melalui jalur fekal oral Sanitasi lingkungan yang buruk Makanan dan minuman yang telah terkontaminasi HA Dan terlalu banyak mengkonsumsi alkohol Masa inkubasi rata-rata 28 hari dengan kisaran 15-50 hari Akut umumnya 2 bulan dan pemulihan 12 minggu Fato fisiologi hepatitis A Virus masuk melalui mulut dan tertelan Kemudian masuk ke dalam sirkulasi darah dan diserap oleh hati Kemudian virus bereplikasi yang terjadi di dalam hepatosis dan sel epitel gastrointestinal Setelah virus bereplikasi terjadi 2 proses Yang pertama, virus akan dilawan oleh imunitas tubuh sehingga akan diekskresikan melalui fesis Yang kedua, virus akan kembali masuk ke sirkulasi darah Dimana partikel virus baru dilepaskan ke dalam darah dan dikeluarkan ke empedu oleh hati Manifestasi klinis hepatitis A Tanda dan gejala yang pertama Pada fase praikterik, pasien mengalami influenza non-spesifik Yang ditandai dengan hilangnya nafsu makan, mual, kelelahan, dan malais Yang kedua, mengalami salah satu gejala sebagai berikut Seperti gejala flu, demam, malais, anoreksia, mual, muntah, diare, urin gelap, tinja berwarna pucat, pruritus, dan sakit perut akut bagian kanan atas Yang ketiga, pada fase praikterik ditandai dengan urin berwarna gelap dan fesis berwarna terang Serta memburuknya gejala sistemik Yang keempat, pruritus sering menjadi keluhan utama pasien pada fase praikterik Pemeriksaan fisik Yang pertama, kulit dan bagian putih dari mata atau sklera menjadi kuning Yang kedua, berat badan turun 2-5 kg Yang ketiga, hepatomegali Tes laboratorium Yang pertama, anti-HAV IgM serum positif Yang kedua, bilirubin serum Gamma globulin, ALT, dan AST meningkat sedikit Yang ketiga, peningkatan alkalin fosfat Gamma glutamil transferase Dan bilirubin total pada kondisi kolestasi Tujuan terapi hepatitis A Yang pertama, untuk resolusi klinis lengkap Yang kedua, untuk menghindari komplikasi Yang ketiga, untuk menormalisasi fungsi hati Yang keempat, untuk pengurangan inaktivitas dan penularan Yang kelima, agar tidak ada perawatan yang khusus Tujuan terapi hepatitis A Yang pertama, untuk resolusi klinis lengkap Yang kedua, untuk menghindari komplikasi Yang ketiga, untuk menormalisasi fungsi hati Yang keempat, untuk pengurangan inaktivitas dan penularan Yang kelima, agar tidak ada perawatan yang khusus Pencegahan hepatitis A Yang pertama, dengan mencuci tangan yang baik Dan perilaku hidup bersih dan sehat Yang kedua, memvaksinasi semua anak pada usia 1 tahun Tiga vaksin virus yang aktif saat ini Dilisensikan di Amerika Serikat Yang pertama, ada Havrix, Fakta, dan Twinrix Immunoglobulin digunakan ketika praterpapar Maupun posterpapar atau sebagai profilaksis Efektif jika diberikan selama fase inkubasi infeksi Dosis tunggal immunoglobulin 0,02 mili per kilogram Diberikan secara intramuskular Untuk jangka pendek, kurang dari 5 bulan Untuk jangka panjangnya Dosis tunggal yang digunakan adalah 0,06 mili per kilogram Efek samping vaksin itu Terjadinya pembengkakan dan warna merah Di tempat suntikan, sakit kepala, dan nyeri Selanjutnya, hepatitis B Definisi hepatitis B yaitu Penyakit yang disebabkan oleh virus HBV Atau virus DNA Yang sangat menular 50-100 kali lebih banyak daripada HIV HBV merupakan penyebab utama terjadinya hepatitis kronik Sirosis hati, dan karsinoma sel hati Penularan HBV terjadi secara seksual, parenteral, dan perinatal Penularan terutama terjadi melalui kontak seksual Atau penggunaan bersama jerum suntik Penularan juga terjadi pada homoseksual dan orang yang terinfeksi HBV Masa inkubasi hepatitis B Masa inkubasi terjadi selama 1-6 bulan Yang diikuti oleh fase simptomatik prodromal Yaitu rasa tidak enak pada badan Lemah, lelah, dan anoreksia Iberik dapat berlangsung selama beberapa minggu Baik, disini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi hepatitis B Pertama, replikasi virus dimulai dengan menempelnya virion ke reseptor permukaan sel hepatosib Yang kedua, partikel-partikel diangkur ke nukleus Di mana DNA diubah menjadi DNA Sehingga sirkulasi tertutup Tempat untuk RNA pregenomik Yang ketiga, virus RNA kemudian ditranskipisikan dan dipindahkan kembali ke sitoplasma Yang keempat, maka dia berkembang di dalam membran intracellular dengan protein amplop virus Dan yang terakhir, akan menginfeksi sel-sel lainnya Selanjutnya, manifestasi klinis dari hepatitis B Tanda dan gejala Contohnya seperti Kelelahan, kegelisahan, anoreksia, dan mengalami rasa tidak enak atau tidak nyaman Selanjutnya, asites, ikterus, pendarahan varices, dan encefalopati hati dapat bermanifestasi dengan dekompensasi hati Yang ketiga, encefalopati hepatitis diasapi dengan hiper excitabilitas, gangguan mental, kebingungan, dan akhirnya koma Dan yang terakhir, muntah dan kejam Pada pemeriksaan fisik Contohnya seperti Sklera, sklera kulit, dan sekresi ikterik Bunyi usus menurun, peningkatan abdomen, dan gelombang cairan yang terdeteksi Asterixis dan spider angiol mata Untuk tes laboratorium, kita bisa ngetesnya dengan Uji adanya antigen permukaan hepatitis B selama setidaknya 6 bulan Yang kedua, peningkatan transaminase hati sesekali atau alanin transaminase atau ALT Dan aspartat transaminase atau AST Dan DNA virus hepatitis B Biopsi hati untuk fiksasi kelas patologis seperti hepatitis persisten kronis Hepatitis aktif kronis atau cirrhosis Terima kasih Baik, selanjutnya untuk algoritma pengobatan untuk HBC Kronis tanpa cirrhosis Ambang batas pengobatan HBV kronis dan HBSAG positif Peningkatan kadar HB-EAG positif dan HBV DNA lebih besar dari 20.000 international unit per ml Jika kadar ALT lebih kecil dari 2 kali batas atas normal Maka dilakukan observasi atau monitoring Namun, jika kadar ALT lebih besar 2 kali dari batas atas normal Maka dilakukan terapi, interferon, interferon pregilasi, antikafir, dan tenofovir Lakukan pengobatan segera jika terjadi penyakit kuning atau terjadinya dekompensasi Contohnya seperti gambar di atas Baik, untuk selanjutnya terkait algoritma pengobatan untuk HBV kronis dengan cirrhosis Di mana ambang batas pengobatan untuk pasien dengan HBV kronis ditandai dengan waktu yang lebih dari 6 bulan Dan ditandai dengan HBSAG positif dan HBEAG negatif Untuk kolom di bawah penjelasannya yaitu Ketika HBV DNA lebih dari 20.000 international unit per ml Atau ketika ALT atau SGPT-nya lebih dari 2 kali upper limit of normal Maka disarankan menggunakan pengobatan interferon, pegulatid interferon, antikafir, dan tenofovir Dan untuk kolom kedua Ketika HBV DNA lebih dari 2.000 international unit per ml Atau ketika ALT, SGPT 1 ke 2 kali atau di bawah dari 2 kali upper limit of normal Maka harus dilakukan pengecekan kembali Nah, untuk kolom ketiga Ketika HBV DNA-nya kurang dari 2.000 international unit per ml Atau ketika ALT atau SGPT-nya kurang dari atau sama dengan upper limit of normal Maka harus dilakukan pengecekan kembali Nah, perlunya pengobatan segera jika sakit kuning atau yang disebut jaundis Atau ketika terjadi dekompensasi Baik, untuk selanjutnya Pengobatan terhadap HBV klonis dapat dilakukan secara farmakologis dan non-farmakologis Untuk terapi farmakologis itu sendiri Terdapat di dalam dipiro tahun 2014 dan dipiro tahun 2020 Yaitu dengan cara menggunakan interferon Pegelated interferon Dan obat antiviral seperti lamifudin Telbifudin Adevovir Entekafir Dan tenofovir Semuanya telah disetujui sebagai pilihan Lini pertama terhadap terapi HBV kronis Dimana yang membedakannya adalah Dosis dan lama penggunaan terapi dari obat itu sendiri Dan untuk terapi non-farmakologis Dapat menggunakan diet seimbang Yaitu mempertimbangkan jumlah kalori yang dibutuhkan Sesuai dengan tinggi badan, berat badan, dan aktivitas dari pasien itu sendiri Tujuannya adalah Agar pasien penderita penyakit HEPAR itu Terhindar dari kerusahaan hati yang permanen Meningkatkan kemampuan regenerasi jaringan HEPAR-nya Dengan keluarnya protein yang memadai Segera beristirahat Apabila telah merasa lelah Menghindari konsumsi alkohol Dan pasangan seksual Serta keluarga pun harus divaksinasi Itu berdasarkan DEPCAS tahun 2007 Baik untuk selanjutnya Terkait terapi farmakologis Obat-obat yang digunakan dibagi menjadi tiga bagian Yaitu terapi lini pertama pada dewasa Terapi lini pertama pada anak Dan terapi lini kedua Untuk terapi lini pertama HBV dewasa menurut WHO Dapat menggunakan tenofofir dengan dosis 300mg Sekali dalam sehari Bisa menggunakan tenofofir plus entrisitabin Yaitu tenofofir sebesar 245mg dan entrisitabin 200mg Dan untuk obat lini pertama ini Bisa menggunakan entekafir Untuk orang dewasa Dengan kompensasi penyakit liver Dan lamifudin naif Yaitu dengan dosis sebesar 0,5mg Sekali dalam sehari Untuk pengobatan selanjutnya yaitu entekafir Yang digunakan pada orang dewasa Dengan dekompensasi dan penyakit liver itu sendiri Dengan dosis 1mg Sekali dalam sehari Untuk terapi lini pertama HBV pada anak menurut WHO Bisa menggunakan tenofofir Yaitu bisa digunakan pada anak Umur 12 tahun atau lebih Dan dengan berat badan diatas 35kg Dapat menggunakan tenofofir Dosis 300mg Sekali dalam sehari Untuk obat selanjutnya Bisa menggunakan entekafir Ini digunakan pada anak Umur 2 tahun atau lebih Dan berat badan diatas 10kg Nah Rekomendasi pengobatan sekali dalam sehari itu Berdasarkan berat badan Dan berapa kali treatmentnya Yang bisa kita lihat pada diagram di samping Untuk terapi lini kedua HBV Yaitu bisa menggunakan telbifudin Dengan dosis 600mg Sekali dalam sehari Selanjutnya Bisa menggunakan telbifudin 300mg Sekali dalam sehari Adefofir 10mg Sekali dalam sehari Pegelated Interferon Alpha 2A Yaitu 180mg Sekali dalam seminggu Pegelated Interferon Alpha 2B Dengan dosis 0,5 Atau 1 mikrogram Per kilogram Sekali dalam seminggu C C HCV HCV adalah Patogen yang paling banyak ditularkan melalui darah Dan paling sering didapat melalui penggunaan narkoba tentukan Pada 85% pasien Infeksi HCV akut menyebabkan infeksi kronis yang didesimitikan oleh RNA HCV yang dapat dideteksi secara terus menerus selama 6 bulan atau lebih Cara penularan HCV biasanya melalui kontak darah di saat darah mengalami suatu infeksi lewat aliran darah dari orang lain dan orang lain 1. Memakai alat infeksi atau garung suatu secara bergantian 2. Menerima transfusi darah yang tidak diskrimi atau transplantasi organ 3. Pasien yang pernah menjalani hemodialisis atau yang biasa terkenal transfusi darah Dan yang terakhir Anak yang lahir dari ibu dengan heart rate positif Masa inkubasi Atau waktu antara seseorang terpapar hingga menunjukkan gejala awal Umumnya sekitar 6-8 minggu Berkisar antara 226 minggu Pada beberapa pasien yang menunjukkan gejala malaysia dan jauh di Dialami oleh sekitar 20-40 persen pasien Peningkatan kadar engine heart Lebih dari 5-15 kali rentang normal Terjadi pada hampir semua pasien Pada 85 persen pasien Infeksi HCV Akut mengarah pada infeksi kronis Yang ditentukan oleh RNA HCV Yang dapat dideteksi secara terus menerus selama 6 bulan atau lebih Fatofisiologi Hepatitis Fit Atau perjalanan terjadinya penyakit Pertama replikasi virus dimulai dengan nempelnya kirion ke reseptor permukaan sel hepatotip Atau disebut sel inal Kemudian RNA dari virus keluar RNA memproduksi poliprotein atau yang disebut proses translasi Proses translasi ini menghasilkan poliprotein yang dipisah menjadi unit protein yang lebih kecil Dan akhirnya RNA mengkopi diri dengan jumlah besar untuk menghasilkan bahan dalam membentuk virus baru Kemudian RNA yang baru berinteraksi dengan protein struktural Membentuk necleokapsis Kemudian menjadi virus baru akan diapisi oleh angkot protein Dan akhirnya virus dewasa keluar dari hepatosis menuju pengguluh darah Pengobatan Hepatitis Fit Meliputi pengobatan non-farmakologi dan farmakologi Pengobatan non-farmakologi dapat dilakukan dengan Dengan makan makanan berhenti Minum setidaknya 2-3 liter air hepatitis setiap hari Olahraga teratur Istirahat yang cukup Hindari konsumsi alkohol dan berhenti atau kurangi merokok Tidak menggunakan jarum kuntik Pisau cukur atau peralatan lainnya secara bergantian atau bersamaan Menggunakan kondom saat akan berhubungan Memastikan bahwa tato dan tindikan dilakukan dengan peralatan sekali pakai Terapi farmakologi menggunakan pengobatan kombinasi interferon dan ribavirin Namun keberhasilan terapi ini cukup rendah Hanya sekitar kurang 70% Selain itu Terapi ini memiliki efek samping yang sangat banyak Dengan banyaknya efek samping tersebut Maka dapat dipastikan Kepatuhan pasien tidak terlalu baik Dan pemberian terapi ini tidak boleh diberikan pada Kepatuhan pasien Karena akan memperburuk fungsi hati pasien Algoritma pengobatan virus hepatitis C Kenotip pertama Terapatik regimen yang digunakan Interferon fragilasi Plus ribavirin Plus bokep revir Atau teleprevir Durasia yang digunakan 24-48 minggu Untuk Kenotip 2, 3, dan 4 Terapatik regimen yang digunakan Interferon fragilasi Plus ribavirin Durasia yang digunakan selama 24 minggu Algoritma pengobatan virus hepatitis C Untuk Kenotip pertama Terapatik regimen yang digunakan Interferon fragilasi Plus ribavirin Plus bokep revir Atau telep revir Durasi pemakaiannya 24-48 minggu Untuk Kenotip 2, 3, dan 4 Terapatik regimen yang digunakan Interferon fragilasi Plus ribavirin Durasi penggunaannya 24 minggu Hepatitis D Virus hepatitis D Atau HDV Adalah virus RNA kecil Yang membutuhkan koinfeksi Dengan virus hepatitis B Untuk replikasi Strategi pencegahan Bergantung pada keberhasilan Imunisasi virus hepatitis B Infeksi virus hepatitis D Paling mungkin terjadi Pada orang dengan paparan perkutan Virus hepatitis D Mengarah pada risiko LF Yang jauh lebih tinggi Pada pasien dengan Infeksi virus hepatitis D Cronis Digunakan interferon Dan interferon Pegilasi Plus atau minus ribavirin Atau antivirus oral Virus hepatitis E Ditularkan melalui rute fekal Oral Terutama melalui air Yang terkontaminasi Pemulihan dari penyakit akut Biasanya terjadi Namun kematian ibu Adalah signifikan Tindakan pengobatan terbatas Tetapi ribavirin Telah digunakan Pada beberapa pasien Perbandingan Hepatitis A B C D Dan E Untuk virus Hepatitis A HV Untuk hepatitis B HBV Untuk hepatitis C HCV Untuk hepatitis D HDV Dan untuk hepatitis D HV Dengan genom semua virus RNA Kecuali untuk hepatitis B Genom DNA Dengan famili Untuk hepatitis A Famili virus Dikornaviride Untuk hepatitis B Dengan famili virus Hepatnaviride Untuk hepatitis C Dengan famili virus Flaviviride Untuk hepatitis D Dengan famili virus Deltaviride Dan untuk hepatitis E Dengan famili virus Hepviride Dengan masing-masing virus Memiliki ukuran yang berbeda-beda Selanjutnya Untuk inkubasi Untuk hepatitis A Inkubasi 15-50 hari Dengan rata-rata 30 hari Untuk hepatitis B Dengan inkubasi 45-180 hari Dengan rata-rata 80 hari Untuk hepatitis C Dengan inkubasi 15-160 hari Untuk hepatitis D Dengan inkubasi 21-140 hari Dengan rata-rata 35 hari Untuk hepatitis E Dengan inkubasi 15-65 hari Dengan rata-rata 42 hari Selanjutnya Transmisi atau penyebaran Dapat melalui oral Perkutan Seksual Dan perinatal Untuk hepatitis A Dan hepatitis D Secara entering Sedangkan untuk hepatitis B Hepatitis C Dan hepatitis D Secara parental Dengan onset Untuk hepatitis A Dan hepatitis D Sudden Atau tiba-tiba Sedangkan untuk hepatitis B Hepatitis C Dan hepatitis D Secara insiden Atau membahayakan Dengan penyakit klinis Dengan penyakit klinis Untuk hepatitis A Dan hepatitis D Menyebabkan penyakit klinis Tertinggi Yaitu 70-80% Untuk orang dewasa Selanjutnya Ikteri Untuk semua hepatitis Dapat menyebabkan ikteri Atau penyakit kuning Dengan persentase Yang berbeda-beda Selanjutnya Puncak alanin ALP Atau alanin transferase Yang berbeda-beda Selanjutnya Penyebab kegagalan hati Dapat disebabkan Oleh semua hepatitis Namun Yang menyebabkan Kegagalan hati Dengan persentase tertinggi Yaitu pada hepatitis D Dengan persentase 2-7,5% Namun yang menjadi catatan Yaitu pada hepatitis D Biasanya Akan lebih tinggi Pada wanita hamil Selanjutnya Untuk serum diagnosa Untuk hepatitis A Infeksi akut Dapat dilakukan Dengan IgM Anti-HAB Untuk hepatitis B Infeksi akut Dapat dilakukan Dengan HBS AG Atau hepatitis B Surveys antigen Dan IgM Anti-HBC Atau immunoglobulin M Anti-hepatitis B Untuk infeksi kronis Dapat dilakukan HBS AG Untuk hepatitis C Infeksi akut Dapat dilakukan Anti-HGV Atau secara klinis Dan infeksi kronis Dapat dilakukan Anti-HGV Untuk hepatitis D Infeksi akut Dapat dilakukan Dengan IgM Anti-HDV Sedangkan Untuk infeksi kronis Dapat dilakukan Anti-HDV IgG Untuk hepatitis D Infeksi akut dapat dilakukan dengan IgG anti-HFP atau secara klinik selanjutnya kesembuhan total untuk semua hepatitis dapat menyebabkan kesembuhan total namun yang memiliki persentase terbesar yaitu hepatitis A dengan persentase di atas 97% dan hepatitis E di 99% selanjutnya karier set dan retiko karcinoma hepatoseluler untuk hepatitis yang dapat menyebabkan karier set dan retiko karcinoma hepatoseluler yaitu hepatitis B, hepatitis C, dan hepatitis D sedangkan untuk hepatitis A dan hepatitis E tidak menyebabkan karier set dan retiko karcinoma hepatoseluler selanjutnya untuk terapi pada hepatitis A dan hepatitis B tidak ada terapi secara spesifik untuk hepatitis B dapat menggunakan P gilat interferon, interferon, tenomomir, entekamir, adekomir, telbikudin, dan lamikudin sedangkan pada hepatitis C dapat menggunakan P gilat interferon ditambah ribafirin atau P gilat interferon ditambah teleprevir atau boseprevir pada hepatitis D menggunakan P gilat interferon selanjutnya studi kasus seorang anak laki-laki umur 6 tahun 10 bulan kelas 1 MD datang dengan demam 5 hari pertanyaan pertama apa yang Anda harus segera lakukan untuk menilai keadaan anak tersebut yang pertama melihat diagnosis berdasarkan identifikasi masalah dan kebutuhan deteksi kegawatan, kesadaran, pernafasan, dan sirkulasi selanjutnya deteksi gangguan metabolik hasil penilaian yang ditemukan pada keadaan pasien yaitu kesadaran kompostantis, nafas cepat dan dalam, nadi cepat, tekanan darah 110 x 70 mmHg, dikteri, dan abdomen hepatomegalic pertanyaan kedua berdasarkan pada temuan yang ada apakah diagnosis anak tersebut? diagnosis pada pasien yaitu dehydrati antidosis pada tersangka hepatitis virus kronis B dan aksa dan eksaservasi ampun ikteri ada mual dan muntah penderita sudah sejak 2 tahun yang lalu terlihat lemas dan anorexia ibu pasien meninggal karena kanker liver oleh hepatitis B pertanyaan ketiga berdasarkan diagnosis tersebut apakah tata laksana pada pasien? yang pertama pemeriksaan kadar gula darah analisis gas darah dan elektrolit dengan tujuan untuk mengatasi hipoblikemi dan mengatasi gangguan metabolik dan elektrolit selanjutnya pemeriksaan urin, darah perifer fungsi hati meliputi SBOT dan SGBT bilirub indirect dan indirect dan fungsi ginjal meliputi ureum dan kreatinin selanjutnya pemeriksaan serologi HBM-AG IgM anti-HBC IgG anti-HBC HBE-AG anti-HBE dan AFP pertanyaan keempat berdasarkan diagnosis lakukan tata laksana yang sesuai tata laksana yang sesuai yaitu pemberian cairan untuk mengatasi dehidrasi atau gangguan elektrolit apabila klinis perbaikan maka dilakukan pemeriksaan USG selanjutnya pertanyaan kelima apakah yang harus dipantau untuk penata laksanaan lebih lanjut? yang harus dipantau yaitu bila kegawatan telah diatasi lakukan observasi keadaan umum dan penyeluhan kepada orang tua tentang perjalanan hepatitis virus B kronik dengan memantau SDOT atau SDPT setiap 2-3 bulan selanjutnya menerangkan kemungkinan pemberian antivirus bila terindikasi dengan melakukan biopsi hati serta pemeriksaan HBV DNA sebelumnya serta menerangkan juga kemungkinan terjadinya komplikasi lainnya dan anjuran seluruh keluarga untuk dipaksinasi baik rupanya kita sudah sampai di bagian akhir presentasi terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan tentang hepatitis sampai tidak setahun di kasusnya baik jika teman-teman ada yang kurang paham dan kurang mengerti silakan komen di bawah terima kasih jika ada kesalahan kami mohon maaf Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih